Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, untuk data ketimbangan didapatkan dari tabel A.3, strip 24, dan didapatkan hasil data tersebut dan diplot dengan grafik didapatkan sebagai berikut. Kemudian, dari grafik tersebut didapatkan plot titik L0, V1, Vn plus 1, didapatkan Cn plus Yc plus 1 sama dengan 0,82. Dan dilanjutkan membuat plot grafik setimbangan untuk mencari nilai delta, yaitu nilai delta didapatkan dari L0 min V1 sebesar 1.500 kg per jam min 3.000 kg per jam, dan didapatkan hasil min 1.500 kg per jam. Kemudian untuk mencari nilai Xa delta, yaitu L0 dikalikan dengan Xa0 min V1 dikalikan dengan Ya1 per delta, yaitu 1.500 dikalikan dengan 0,35 min 3.000 dikali 0,12 per pin 1.500, dan didapatkan hasil sebesar min 0,11. Kemudian mencari nilai Xa delta, yaitu Xc delta, yaitu sebesar L0 dikalikan dengan Xc0 min V1 dikalikan dengan Ya1 per delta, dan didapatkan hasil sebesar 1,64. Kemudian dari data tersebut diplotkan ke dalam grafik sebagai berikut. Dan dari titik delta itu diteruskan ke titik Vn plus 1, kemudian didapatkan titik Xan sebesar 0,18. Kemudian menarik garis delta ke titik L0 dengan melewati V1 dengan membuat plate dari titik L0 menuju titik kesetimbangan, dan didapatkan satu plate, kemudian membuat thailin dari V1 ke garis rafinat, dan didapatkan titik L1. Kemudian membuat garis dari titik L1 ke titik delta, kemudian membuat plate dari titik L1 menuju ke titik kesetimbangan, dan didapatkan sebesar 0,3 plate. Kemudian membuat thailin dari V1 ke garis rafinat, dan didapatkan titik L2. Kemudian dari plot grafik tersebut didapatkan plate sebesar 1,3. Nah, kemudian untuk soal kedua yaitu mengenai leaking, dari soal tersebut ditanyakan stage ideal yang diperlukan, dan juga percent recovery minyak nabati dari biji-bijian. Nah, dari soal tersebut diketahui fit yang masuk sebesar 4.000 kg per hour, kemudian XA sebesar 0,5 atau 50%, kemudian VN plus 1 sebesar 10.000 kg per hour, YAN plus 1 sebesar 0,02, YBN plus 1 sama dengan 0, YCN minus 1 sebesar 0,98, untuk XAN sebesar 0,02 atau sebesar 2%, kemudian untuk NN sama dengan 0,05. Kemudian untuk fitnya, untuk A sama dengan XA dikalikan dengan F sebesar 0,5 dikalikan dengan 4.000 sama dengan 2.000 kg per hour, dan untuk fit di B, F dikalikan dengan XA sebesar 2.000, untuk fit C sebesar 0,0 kg per hour, untuk L0, yaitu didapatkan dari perhitungan fit A ditambahkan dengan fit B, yaitu sebesar 2.000 plus fit B-nya sebesar 0, dan didapatkan hasil sebesar 2.000 kg per hour. Untuk XA 0-nya didapatkan dari A per A plus C, yaitu sebesar 2.000 per 2.000 plus 0 sama dengan 1. Kemudian untuk XB 0-nya, yaitu B per A plus C sama dengan 2.000 per 2.000 plus 0, sama dengan 1.000 dan di sini didapatkan titik L0, yaitu 1,1. Kemudian untuk solvent-nya, yaitu untuk A sama dengan YAN plus 1 dikalikan dengan VN plus 1, yaitu 0,02 dikalikan dengan 10.000, yaitu sebesar 200 kg per hour. Untuk B solvent-nya, yaitu YBN plus 1 dikalikan dengan VN plus 1, 0 dikalikan dengan 10.000 sama dengan 0 kg per hour. Untuk C solvent-nya, yaitu YCN plus 1 dikalikan dengan VN plus 1, yaitu 0,98 dikalikan dengan 10.000, dan didapatkan hasil 9.800 kg per hour. Untuk VN plus 1 didapatkan dari perhitungan A solvent-nya, ditambahkan dengan V solvent-nya, yaitu 200 ditambah dengan 9.800, dan didapatkan hasil sebesar 10.000 kg per hour. Untuk YN plus 1 sama dengan A per A plus C, yaitu 200 per 200 plus 9.800, dan didapatkan hasil 0,02, dan juga NN plus 1, yaitu B per A plus C sama dengan 0 per 200 plus 9.800 sama dengan 0. Dan untuk titik PN plus 1, yaitu 0,02, dan juga 0. Dan untuk mencari nilai M, didapatkan dari L0 plus PN plus 1, yaitu 2.000 plus 10.000 sama dengan 12.000 kg per hour. Dan juga di sini untuk menghitung NM, didapatkan dari perhitungan L0 dikalikan dengan XA0 plus PN plus 1, dikalikan dengan YN plus 1, sama dengan M kali XM. Dan juga dimasukkan nilainya, dan di sini didapatkan hasil NM sebesar 0,167. Kemudian dari data tersebut diplotkan dalam grafik, dan didapatkan grafik sebagai berikut, dan juga stage ideal yang diperlukan adalah 4 stage. Kemudian untuk IA1, ini didapatkan dari grafik, yaitu sebesar 0,248. Untuk neraca masa total, yaitu LN dikalikan dengan V1. Dan untuk perhitungan persamaan 1, yaitu LN dikalikan dengan V1, sama dengan 12.000. Untuk neraca masa komponen, yaitu 0,021N plus 0,246 dikalikan dengan V1. Untuk LN dikalikan dengan XAN plus V1 kali GA1, sama dengan M kali XM. Dan untuk LN dikalikan dengan 0,02 plus V1 kali 0,250, sama dengan 12.000 dikali 0,183. Dan untuk persamaan kedua didapatkan 0,021N plus 0,248 V1, sama dengan 2.200. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 tersebut, dieliminasi menjadi LN plus V1, sama dengan 12.000. 0,02 LN plus 0,288, kalikan dengan V1, sama dengan 2.200. Untuk LN plus 1, sama dengan 12.000. Kemudian 0,0806 LN plus V1, sama dengan 8.871. Kemudian dieliminasi menjadi 0,9193 LN, sama dengan 3.129. Kemudian untuk nilai LN sendiri didapatkan sebesar 3.403 kg per hour. Kemudian untuk mencari nilai V, ini didapatkan dari perhitungan V1, sama dengan nilai M dikurangi dengan nilai LN, yaitu sebesar 12.000 minus 3.403. Kemudian didapatkan hasil 8.596,491 kg per hour. Dan untuk persen recovery sendiri, didapatkan dari perhitungan V1 dikalikan dengan YA1 min V1 dikalikan dengan N1 per L0 dikalikan dengan A0 dikalikan dengan 100%. Kemudian dimasukkan V1 dikalikan dengan YA1 sama dengan 8.672,56 dikalikan dengan YA1-nya sebesar 0,298, dikurangi V1 sebesar 8.672,56 dan dikalikan dengan N1 sebesar 0,02 per L0 dikalikan dengan A0 yaitu 2.000 dikalikan dengan 100%. Kemudian dari perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 0,9886 dikalikan dengan 100% dan didapatkan hasil yaitu 98,86%. Dan untuk nilai L0 min V1-nya sendiri yaitu 1.500 min 3.000 yaitu 1.000 min 1.500. Sekian dari saya kurang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!